Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia. Danau Toba terletak di Sumatera Utara. Danau Toba sangat diminati pengunjung lokal maupun asing. Di kawasan Danau Toba ada 6 tempat wisata yang saya rekomendasikan. Pertama adalah Bukit Sibia-Bea. Bukit Sibia-Bea berada di Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, sangat direkomendasikan untuk Anda kunjungi. Daya tarik utama objek wisata ini adalah hadirnya sebuah patung Yesus di puncak Bukit Sibia-Bea. 2. Bukit Indah Simar Jarunjung. Bukit Simar Jarunjung adalah Bukit Dinagori Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun. Untuk jalan-jalan keluarga, tempat ini menjadi salah satu rekomendasi yang menarik. Pemandangan gunung dan Danau Toba dapat dinikmati sekaligus dan udara cukup sejuk. 3. Air Terjun Sipiso-Piso. Air terjun ini merupakan salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Utara. Dan salah satu air terjun tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 120 meter, terletak di Desa Tongging, Kecamatan Merak, Kabupaten Karau, Sumatera Utara. 4. Tau Silalahi. Tau Silalahi merupakan destinasi wisata alam lain yang bisa kamu temui di sudut Danau Toba. Letaknya ada di Desa Silalahi, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Salah satu daya tarik adalah Tugu Makam Raja Silalahi Sabungan. 5. Tugu Toga Aritonang. Tugu Toga Aritonang berada di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Sumatera Utara, Tongkat Tunggal Panaluan telah menjadi simbol sakral bagi suku Batak sejak zaman dahulu. Di sini terdapat sebuah tempat ikonik yang mengangkat keagungan dan makna dari tongkat tersebut, yaitu Tugu Toga Aritonang. 6. Taman Simalem Resort. Taman Simalem Resort berada di Merak, Kabupaten Karau. Taman Simalem Resort menawarkan tempat berlibur yang tenang dengan keindahan panorama Danau Toba. Di sekitar kawasan ini tidak jauh dengan air terjun Sipiso-Piso dan Kota Berastagi Simalem. Terima kasih telah mengunjungi tempat ini dan jangan lupa follow-follow ya. Terima kasih telah menonton!